Rampungnya penyusunan rencana detail tata ruang yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama Kementerian ATR BPN di Kecamatan Sambelia kini tengah menunggu persetujuan lintas sektoral untuk ditindak lanjuti menjadi peraturan kepala daerah. Presentasi yang dilaksanakan oleh PJ Sekda di Jakarta ini juga diikuti PJ Bupati Lombok Timur secara daring selasa 30 Januari di kantor bupati. PJ Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menyampaikan penyusunan RDTR untuk wilayah Kecamatan Sambelia sepenuhnya dibantu Kementerian ATR BPN dengan biaya mencapai 2 miliar rupiah. Adanya RDTR ini nantinya akan memudahkan pelaku usaha atau investor untuk menanamkan modalnya di daerah tanpa melakukan peninjauan lapangan. RDTR ini sendiri nantinya akan terhubung dengan online single submission yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disediakan pemerintah. Sambelia dengan luas wilayah mencapai 9.000 hektare diketahui memiliki berbagai potensi sumber daya alam mulai dari kelautan perikanan, energi, hingga pertanian. Potensi SDA ini juga menjadikan wilayah Sambelia sangat potensial untuk memiliki RDTR. RDTR di Kecamatan Sambelia sendiri juga disusun dengan ramah lingkungan sehingga investor harus tetap memperhatikan isu lingkungan. Ya, hari ini alhamdulillah kita sedang presentasi di Kementerian ATR BPN terkait dengan persetujuan subtantik atas RDTR, Rencana Detil Tata Ruang untuk wilayah Kecamatan Sambelia dan sekitarnya. Mengapa RDTR ini penting? RDTR ini kan ditetapkan oleh keputusan bupati. Cuma untuk membiayai RDTR ini kurang lebih biayanya 2 miliar. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kita dibantu langsung oleh Kementerian ATR BPN. Apa mampatnya? Mampatnya RDTR ini bagi investor atau pelaku usaha tidak perlu lagi perizinan itu kita ke lapangan karena sudah terkoneksi dengan online single submission. Artinya apa? Sambelia yang luasnya 9 ribu siang hektare lebih dengan beragam potensi, ada potensi perikanan berlautan, ada potensi energi, ada potensi pertanian, potensi perikanan. Setelah kita mempunyai RDTR, kita tetapkan dengan peraturan bupati, maka saya pastikan, pasti investasi di Sambelia itu akan berlipat-lipat. Adapun potensi investasi kawasan Sambelia saat ini sudah mencapai 4,6 triliun rupiah, di mana 90 persen investasi masih dalam kategori besar dan 10 persen dengan kategori menengah. Adapun saat ini kegiatan investasi di Kecamatan Sambelia, 69 persen bergerak di sektor pembangkit listrik, 25 persen telekomunikasi, 3 persen sektor perikanan di susul pariwisata, dan beberapa sektor lainnya. melaporkan.